Intro Offshore Technology Institute, yang merupakan lembaga pelatihan kerja serta tempat uji kompetensi yang berada di bawah naungan PT. Kiat Global Bottom Success, memiliki berbagai pelatihan profesional yang dapat diikuti oleh publik dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Calon peserta training dapat menghubungi tim marketing via direct phone atau komunikasi melalui sosmed atau datang langsung ke kantor offshore teknologi institut untuk mendaftar pelatihan. 2. Calon peserta training wajib melengkapi berkas persyaratan pendaftaran pelatihan, yaitu A. Peserta menyerahkan fotokopi KTP yang berlaku B. Peserta menyerahkan pas foto 3x4 dengan background merah sebanyak 2 lembar C. Peserta membawa fotokopi ijazah terakhir D. Peserta menyerahkan CV atau daftar riwayat hidup E. Peserta menyerahkan surat keterangan kesehatan dan bagi peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi Kemenaker harap melampirkan surat keterangan telah vaksin F. Peserta membayar biaya registrasi pelatihan atau biaya booking sheet sebesar Rp350.000 Dan terakhir, poin G. Peserta wajib mengisi data di Google Form melalui link yang telah diberikan oleh tim penyelanggara training di Offshore Technology Institute Ketiga, calon peserta training wajib membayar 50% dari total biaya training sebagai deposit biaya training dan melunasi sisa pembayaran seiring mengikuti proses training dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut A. Jika training yang diikuti berdurasi 3 hari atau 7 hari atau sampai dengan 14 hari maka peserta wajib melunasi sisa semua pembayaran 2 hari sebelum proses ujian dilaksanakan B. Jika training yang diikuti berdurasi 30 hari atau lebih maka peserta wajib melunasi sisa semua pembayaran 7 hari sebelum proses ujian dilaksanakan C. Bagi peserta yang menjalani training lebih dari 30 hari wajib mencicil tiap bulannya dan menginformasikan kepada pihak Marketing Offshore Technology Institute tanggal pembayaran angsuran tiap bulannya Poin D. Untuk peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi Kemenaker Publik Indonesia wajib hadir setiap hari dengan persentase kehadiran 100% Poin A. Untuk peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi LPK Offshore Technology Institute wajib hadir dengan persentase 70% atau 80% bagi pelatihan yang bersifat praktikal Keempat, jika peserta telah melaksanakan kewajiban pembayaran pada suatu training maka peserta berhak atas A. Modul training dan alat tulis B. Jaket almamater atau kaos sesuai dengan training yang diambil dan Poin C. Surat keterangan lulus atau SKL jika peserta belum menerima sertifikat setelah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus pada suatu training Kelima, peserta training dapat melakukan proses pembatalan mengikuti training atau cancellation terhadap sebuah training ataupun pindah ke training yang lain dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut A. Jika cancellation training oleh peserta dilakukan 3 hari sebelum proses training berjalan maka uang calon peserta training dikembalikan 100% oleh pihak Offshore Technology Institute B. Jika cancellation training oleh peserta dilakukan 2 hari atau 1 hari sebelum proses training berjalan dan calon peserta tidak dapat mencari peserta pengganti lainnya maka uang calon peserta training dikembalikan hanya 50% oleh pihak Offshore Technology Institute Namun, bila calon peserta dapat mencari peserta pengganti maka uang calon peserta training dikembalikan 100% oleh pihak Offshore Technology Institute Poin C. Jika cancellation training oleh peserta dilakukan pada hari pertama atau di tengah proses training berjalan maka uang peserta training tidak dapat dikembalikan atau dianggap hangus oleh pihak Offshore Technology Institute Poin D. Jika peserta training memutuskan untuk pindah training di hari pertama atau di tengah proses training berjalan untuk bergabung pada batch berikutnya di training yang sama ataupun yang baru maka prosedur pembayaran training akan disesuaikan pada batch berikutnya jika masih pada training yang sama dan bila pindah ke training yang baru maka prosedur pembayaran training akan disesuaikan pada training baru yang diambil Jika peserta training tidak melunasi sisa cicilan biaya training sesuai waktunya menjelang proses ujian dilaksanakan maka Staff Offshore Technology Institute akan membanggil atau menghubungi peserta training secara personal untuk mengingatkan pelunasan sisa cicilan biaya training dan bila setelah pemanggilan secara personal peserta training tidak segera melunasi sisa cicilan biaya training tepat pada waktunya maka pihak Offshore Technology Institute dapat memutus status kepesertaan peserta pada sebuah training yang diambil dan tidak dapat mengikuti proses ujian praktek ataupun tertulis dari sebuah training Keenam, peserta training berhak memiliki sertifikat training dan dapat diambil bila telah melunasi semua pembayaran dan mengikuti proses ujian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut A. Peserta sebelumnya telah melakukan proses pengambilan pass photo untuk sertifikat di Offshore Technology Institute B. Sertifikat training yang bersifat lokal ataupun regular dapat diambil oleh peserta yang dinyatakan lulus training setelah waktu 2 minggu hingga 1 bulan dari hari terakhir proses ujian pada suatu training C. Sertifikat training yang bersifat dari kementerian dapat diambil oleh peserta yang dinyatakan lulus training setelah waktu 1 hingga 2 bulan dari hari terakhir proses ujian pada suatu training Poin D. Sertifikat training diterbitkan dari BNSB dapat diambil oleh peserta yang dinyatakan lulus training Setelah waktu 1 hingga 2 bulan dari hari terakhir proses ujian pada suatu training Poin E, sertifikat training NDT diterbitkan dari ESNT dapat diambil oleh peserta Yang dinyatakan lulus training setelah waktu 1 hingga 2 bulan dari hari terakhir proses ujian pada suatu training Ketujuh, peserta yang ingin mendapatkan info pengambilan sertifikat Harap memfollow, like ataupun subscribe situs resmi dan sosial media dari Offshore Technology Institute Antara lain, untuk website adalah www.ot.co.id Facebook, OT BTI Batam Instagram, OT Training Center TikTok, OT Training Center Dan Youtube, OT Training Center Demikianlah prosedur yang wajib diketahui oleh seluruh calon peserta training di Offshore Technology Institute Mulai dari awal pendaftaran training hingga proses pengambilan sertifikat training Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!